Menuju Sukadana bisa dicapai dengan speedboat selama 4 jam dari kota Pontianak. Apabila menempuh lewat darat, Sukadana bisa dilalui setelah melewati 2 jam perjalanan dari kota Ketapang. Sukadana merupakan kota tertua di Kalimantan Barat. Di sini sejumlah fasilitas hotel dan penunjang lain sudah cukup memadai. Pantai Datuk sendiri merupakan satu lokasi destinasi wisata nomor 1 di Kayong Utara dan merupakan pantai yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Selain berada dekat dengan ibu kota kabupaten, Pantai Datuk pun menawarkan panorama pantai yang cukup indah. Di akhir pekan, lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan untuk bermain-main di pantai atau sekedar menikmati keindahan panorama pantai. Penduduk Kayong Utara berasal dari berbagai etnis, pribumi maupun pendatang. Semuanya hidup rukun dan saling menghargai. Salah satu contohnya terlihat di desa Sedahan Sukadana. Di sini ada yang disebut Kampung Bali. Dinamakan sebagai Kampung Bali karena berisi orang-orang Bali yang tinggal sejak tahun 60-an sampai sekarang. Di Kabupaten Kayong Utara, masyarakat Bali ini beranak pinak dan mengelola perkebunan. Walaupun berada jauh dari tempat asalnya, masyarakat Bali di desa Sedahan tidak melupakan adat istiadat leluhur mereka. Ini terlihat dari tempat ibadah, bentuk, dan ornamen rumah yang memperlihatkan kehasan adat Bali. Tak hanya Bali, etnis Tionghoa pun menjadi salah satu etnis yang banyak dijumpai dan tinggal di Kayong Utara. Wihara Senghi di dekat pelabuhan Sukadana menjadi salah satu bukti betapa kerukunan dan keselarasan bisa berjalan periringan walau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Selain Pantai Datuk, tidak jauh dari Sukadana terdapat Pantai Pasir Mayang. Pantai yang masih relatif sepi ini sama indahnya dengan Pantai Pulau Datuk. Namun di sini tidak terdapat fasilitas umum seperti Pantai Pulau Datuk. Sejumlah bangunan kayu terlihat, namun sudah usang dan tinggi. Tidak digunakan lagi. 80% kawasan Kayong Utara merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Pantai Pulau Datuk sendiri masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Status ini sudah berlaku sejak Kabupaten Kayong Utara masih menginduk pada Kabupaten Ketabang. Fakta ini sangat unik, di mana sebuah obyek wisata pantai yang umumnya dikunjungi masyarakat masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Kondisi ini menjadikan lingkungan di Pantai Pulau Datuk maupun Pantai Pasir Mayang terjaga, selayaknya sebuah kawasan di Taman Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.